Selamat datang pemeriksa, kabar mulai operasi singkat Polres tanpa suruhan, inilah ulasan singkat naik info tersebut. Operasi singkat semelut 2022 Polres Pasur Kota berhasil mencidup 16 tersangka. Mereka tersangka berbagai kasus kriminalitas, semuanya ditahan. Tercatat, ada 7 kasus penjodian dengan pemerhatan atau jurat, 3 tersangka kasus penjodian dengan kekerasan atau jurat, 5 tersangka kasus penjodian motor atau jurat, dan 1 tersangka kasus memulai singkat tajam atau sajam. Kabarul Spasur Kota, AKP Bera, dan Muhammad Jawahari menjelaskan, 16 tersangka tersangka ditangkap pada 19-30 September 2022. Menurut dia, kasus curat dijerat pasal 363 KUHP, curat pasal 365 KUHP, curat murat pasal 363 KUHP. Untuk satu tersangka yang ditangkap karena kepemilikan kekerasan raja ini dijerat pasal 2 ayat 1 menanggungan darurat nomor 12 tahun 1951. Menurut Jauhari, diantara presen tersangka yang ditangkap itu, 3 adalah residivis kasus juranglor. Dari ketiganya, polisi terus melakukan kendalaman untuk memberantas jaringan mereka. Ada juga seseorang krimi perempuan berimisialen, walikah kekunduran Leprata Jor, Kecamatan Pangur Jorid, ditangkap karena mencuri. Kasat Raskin Polres Pasuruan Kota AKP Bima Zakti menamakan tersangka petuguh tamu ini sudah berkali-kali tertangkap petugas melakukan pencurian. Aksi pencuri yang dilakukan NPA ke beberapa kali viral di media sosial karena terekam kamera CCTV. Namun, berkali-kali pula dia dibebaskan karena kasus diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Terima kasih telah menonton!